Halo mantap gue bilang ini namanya realme 6 pro dan kita gak usah banyak omong kita mau unboxing disini kita unboxing langsung aja bro ngapain video unboxing 10 menitnya adsense? adsense apa itu adsense co? to the point, to the point cuma sedikit beda yang kardus realme 6 pro gue kira sama sama realme 5 pro mirip c3 kita bongkar aja udah kuat nih cuy, su gigi kuat cuy dah ini daleman udah gak usah ngomong, ngomong light unitnya bodoh gila men, gue buka dulu apa impresi pertama kalian? komen dibawah kalo impresi gue ini mirip logo PLN cuy nah ini colok kanan nih, agak beda dibanding yang awal-awalnya lebih ini nih, lebih gede nih ku cocol, ku cocol 30 watt cuy, gak ada kabel lah serius oh ada nih kabelnya nih ini kabelnya, lupa gue udah, 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 udah hey rung rung, beresin rung rung rung, beresin rung beresin rung, udah kagak ada FCT pokoknya nah ini langsung kita fokus ke unitnya kita nyalahin dulu temen-temen so di belakangnya ini ini keren ya gradasinya kameranya brentek disini tuh 1,2,3,4 dulu mau aku punya NG aku udah seneng sekarang mau adem gini-gini tuh oke temen-temen ini adalah tampilan awal dari Realme 6 Pro katanya ini punya display 90hz kita bisa aktifin di menu pengaturan display and brightness kemudian dipilih aja mau auto select atau mau 60hz atau mau 90hz kita pakai 90hz responsif banget kalian slide kiri kanan atas bawah, ini mirip Realme X2 Pro ya ini sudah menggunakan Realme UI di Realme UI itu bisa ganti icon ya kalian ketik aja icon disini nah icon style tuh bisa diganti mau material style payable atau mau di custom nah download corner mau kayak gimana tuh pilih ini kayak daun pisang ya kayak apaan lagi nih tuh pilih enak-enak yang mana ya alay gitu kan nah apply tuh gini-nya gitu tuh terus disini ada fingerprint ya temen-temen kanan pintar-pintar ini responsif banget ya coba kita lihat ada face unlock juga sekarang kita mau coba face unlocknya bagaimana responsifnya nah tuh lumayan responsif ya karena muka gue kalingan kamera nih jadi dia mungkin agak lama kenalinnya nah selanjutnya bagian kirinya tuh cuman ada tombol volume up and down kemudian disini ada slim sim sim selim lagi kate selim tuh mas bawahnya ya pastilah colokan bagian belakangnya ini mudah banget kotor kena sidik jari ini masih polikarbonat dan layarnya ini IPS dengan proteksi Gorilla Glass 5 ya temen-temen feel rasanya tuh realme banget nih gue karena sering megang HP realme khas banget peret-peretnya gitu kan oke langsung gue mau download 4G 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 tal sembari nunggu gue mau kasih tau kalo ini sudah latest version ya nah ini dia sudah latest version di rmx2061 underscore 11 underscore A.07 temen-temen juga tau chipsetnya menggunakan Snapdragon 720G 8GB RAM dan 128GB ROM total 128GB available 112GB oke temen-temen ini PUBG Mobile gue coba di TDM dulu untuk grafiknya sendiri disini udah dapet smooth ultra smooth ultra mentoknya di SD high kita langsung coba aja nih mulai dari grosscopenya gue rasa gak ada masalah ya aman-aman aja tinggal dicoba responsitivitas layarnya gimana oke let's go yee malang nyekop gue oke temen-temen yaa enak aja sih oke temen-temen begitulah kurang lebih PUBG Mobile di Realme 6 Pro ini kita baru coba dikit nanti ada versi fullnya versi lebih lengkap reviewnya di PC Gaming Testroom dah begitu aja temen-temen konten kali ini semoga bermanfaat tak